Rp4.000 itu CP-nya terlalu kecil ya, tapi nanti kita coba lihat deh Pokemon-nya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Satu bulan ya, 39 hari Dia main udah 39 hari Dan Sekarang kita lihat di rankingnya Dia ada di ranking 17 VIP 0 kan ya dia Oke, VIP 0 Tapi dia ada di ranking 17 CP-nya cuma Rp234.000 Itu CP-nya terlalu kecil ya Tapi nanti kita coba lihat deh Pokemon-nya ya Oke, kita lihat dulu nih Kalau kalian sebenarnya Rp230.000 itu kecil gak sih? Ada F2P yang lebih gede ya Ada F2P yang lebih gede Cuman emang dia gak ngambil S Plus nih kelihatannya Di line up dia Untuk yang ngambil S Plus ya Untuk yang ngambil S Plus Dan Apa namanya F2P juga VIP 0 juga Ini udah nyampe Rp250.000 Oke, 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 oke Itu ya Untuk rankingnya Ada di ranking 17 Collection rate-nya Ada di ranking 45 Union-nya ada di ranking 1 Indigo-nya ranking 29 Masa sekali gak masuk Stage-nya ada di ranking 12 Oke, nah untuk Indigo ini ya Ada di ranking 29 Sebenarnya kalau kalian awal-awal server Itu Harusnya kalian build-nya 10 Ini ya 10 Nah ini sama sih Ini sebenarnya dia udah nge-build 10 ya Seenggaknya kalian harus nge-build 10 Pokemon Nge-build 10 Pokemon Cuman 4 Pokemon yang lain Kan 6 ya Yang harus kalian build Mentok Itu kan 6 ya Ini harus kalian build Beneran Nah, untuk 4 Pokemon yang lain Itu kalian build Untuk Indigo doang gitu Tapi ya Build seadanya aja Untuk daily setiap hari lah ya Harus naikin Berapa Naikin level Terus nge-brick-trick 1 Pokemon Naikin skill Nah, itu ya Itu kalian build Seadanya aja Untuk Indigo aja Biar Indigo kalian tuh Gak burik-burik amat Gitu ya Oke, untuk Pokemon-nya Ini ya Dia bawa Shiny Mega Guard The Foyer Shiny Mega Guard The Foyer Disini dia masih Bintang 4 ya lah Masih 1 bulan main doang ya Disini Shot kuningnya masih banyak banget Sebenernya dia bisa Ke bintang 5 ya Cuman aku gak ngerti Nanti dia mau build apa Kalau saranku sih Yang di build Bintang 8 dulu Itu ya Shiny Mega Guard The Foyer ya Shiny Mega Guard The Foyer ya Nanti untuk Pokemon Keduanya Bisa ngambil Sebenernya Bisa ambil Cerneas sih Kalau mau ambil Cerneas ya Kalau mau ambil Cerneas Tuh Ini masih Masih ada Ini kayaknya hari Terakhir Cerneas deh Video ini tayang Ini harusnya hari Terakhir Cerneas Kalau saranku ya Ambil Cerneas sih Kalau enggak ya Nanti nunggu Zajian gitu Bisa Zajian Nanti kan KLD dulu baru Zajian Kalau misalkan Nabung buat Bitwar Nanti Zajian Ranking 2 Itu juga boleh sih Jadi nanti Shiny Mega Guard Sama Zajian Sama-sama Bintang 8 Gitu Kalau enggak Ya Zajiannya Bintang 11 Shiny Mega Guard Bintang 4 Cuma nanti Di line up dia Nggak ada yang bisa Nahan ya Nggak ada tanknya Gitu Karena nggak ada Mew Origin Kalau enggak Besok ambil Mew Origin aja Nggak apa-apa Mew Origin termasuk Team Beauty Jadi seenggaknya Ada Pokemon Yang bisa nahan Di depan Nah kalau kayak gini Ini nggak ada yang bisa Nah untuk Kita coba lihat Untuk arenanya Arenanya Dia ada di ranking 6 Wah lumayan ya Keren ya Dia tetap masuk 10 besar Walaupun ranking CPnya 17 Ya karena di bawah-bawahnya itu Kayaknya jarang banget Yang pakai Shiny Mega Guard Ini ada sih Shiny Mega Guard Malah dia udah bintang 5 Kalau saranku Tetap harus ada Pokemon Yang bisa nahan di depan Pilihannya apa Ada Shiny Mega Tiranitar Kalau enggak Mew Origin Kalau enggak Bisa pakai Zamasenta Pokoknya Antara 3 Pokemon itu Shiny Mega Tiranitar Mew Origin Atau Si Zamasenta Tuh Yang untuk nahan Di depan Sedangkan yang di belakang Nanti bisa dimasukin Zajian Zajian Ini ya Zajian sama Shiny Mega Garde Oke itu sih ya Untuk saran Saran dari line upnya Oke sekarang Kita coba Kita coba Lawan Wah ini Shiny Mega Galatnya bintang 8 Lagi Kayaknya enggak bisa Lebih tinggi Dari ini sih Nah tapi kita coba Ada ya Shiny Mega Garde versus Shiny Mega Galat Di awal server Lebih worth yang mana Untuk awal server Shiny Mega Galat Atau Shiny Mega Garde The Foyer Oke kalau sama Shiny Mega Tiranitar SMT Itu pasti dibully Sama Shiny Mega Garde Karena Shiny Mega Garde lebih baru Tapi Shiny Mega Galat Ini lebih baru lagi Cuman untuk Bintang 4 nya Kita lihat Lebih bagus yang mana Apakah Shiny Mega Galat Atau Shiny Mega Garde Oke kalau Shiny Mega Galat Tipe nya itu Debuff Jadi dia bakal Ngasih Debuff ke musuhnya Tapi kalau Shiny Mega Garde Itu Apa namanya Tipenya dia Buff Jadi dia bakal Ngasih buff Ke timnya sendiri Kita lihat Ini debuff Versus buff Shiny Mega Galat Versus Shiny Mega Garde Kalau di server Baru Sama-sama Bintang 4 Sama-sama Bintang 4 Oke Mending Yang mana Wow 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 Oke Shiny Mega Galat Padahal dia Ditaruh di depan Tapi dia lebih Sustain Ketimbang Shiny Mega Garde Foyer Itu kalau Sama-sama Bintang 4 Cuman kalau Sama-sama Bintang 8 Itu aku juga Belum tau Kayaknya Lebih Ke Shiny Mega Garde Karena dia Bakalan Ngebuff nya Gila-gilaan Punya Death Immune Walaupun Shiny Mega Galat Juga Bintang 8 Itu Debuff nya Lebih Gila Lagi Dan Dia punya Death Immune Tapi kalau Shiny Mega Garde Ini aku Liatin Perbedaannya Kalau Shiny Mega Garde Foyer Itu dia Lebih Mengeluarkan Potensi Maksimal Pokemon Kalian Yang ada Di team Jadi Pokemon Kalian Yang ada Di team Potensi Maksimalnya Bakalan Keluar Kalau ada Shiny Mega Garde Foyer Nah Kalau Shiny Mega Galat Timnya Itu Gak Berpengaruh Apa-apa Gak Berpengaruh Apa-apa Kecuali Misalkan Di team Ada Team Fighting Kecuali Shiny Mega Galat Itu Cuman Membuat Tim Musuh Itu Menjadi Lebih Lemah Udah Gitu Aja Karena Ada Bleed Terus Kalau Jadi Tear Gak Bisa Ngeheal Jadi Lebih Ke Debuff Jadi Menurutku Secara Efek Shiny Mega Garde Foyer Lebih Bagus Ketimbang Shiny Mega Galat Tapi Ini Tergantung Kalian 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 Sukanya Cara Main Kayak Gimana Mending Main Buff Maksimalin Team Atau Main Debuff Membuat Musuh Itu Jadi Kacau Karena Gak Bisa Ngeheal Apalagi Kalau Musuh Kalian Itu Team Fairy Rock Itu Kan Fairy Rock Didominasi Sama Healnya Mega Dian Kenapa Mereka Jadi Tebel Karena Ada Wall Wall Terus Kalau Misalkan Team Fairy Rock Kena Tear Shiny Mega Galat Mereka Jadi Gak Bisa Ngeheal Dan Itu Bakal Jadi Keuntungan Buat Kalian Oke Terus Untuk AR Dia Ada Di Ranking 6 Padahal CP Dia Ada Di Ranking Ranking Bawah Ranking Gelasan Tapi Dari Ranking AR Adventure Root Dari Ranking Arena Dia Lumayan Di Atas Gara Gara Shiny Mega Garden Tapi Disini Dia Tidak Bisa Melawan Si Si Siapa Namanya Reprior Kenapa Karena Pokemon Yang Ada Yang Punya Dead Immune Atau Yang Tebel Sebenernya Ini Dulu Waktu S Plus Masih Belum Banyak Banget Lolosnya Di Depannya Itu Pake Lugia Kalau Misalkan Kalian Udah Punya Lugia Itu Pasti Bisa Lolos Kalau Nggak Pake Tiranitar Tiranitar Yang Pokemon S Karena Dia Punya Dead Immune Cuman Kalau Sekarang Ada Pilihannya Banyak Banget Shiny Mega Tiranitar New Origin Lolos Ini Matinya Sebenernya Cuman Gara 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 Ultimate Dari Si Riperior Riperior Pasti Langsung Rata Pokemon Kalian Langsung Rata Kalau Udah Di Ulti Sama Si Riperior Sama Blaziken Juga Sakit Jadi Kayak Gitu Tadi Untuk Saran Kedepannya Menurutku Ini Udah Bagus Karena Sya Ini Mega Guard The Foyer Tapi Nanti Semakin Lama Servernya Pasti Bakalan Semakin Burik Ini Sebenernya Dia CP Kecil Ini Gara Dia Dulunya Pake Gengar Terus Sekarang Dilepas Gengar Ini Udah Bintang 7 Gengar Kalau Misalkan Gengar Masuk Di Buil Mentok Sama Sepikachu Atau Cresselia Harusnya CP Bisa Lebih Gede Tapi CP Hanyalah Angka Meta Nomor Satu Tapi Di Atasnya Meta Masih Ada Z Oke Itu Pilihlah Satu Dari Ketiga Pokemon Ini Shiny Mega Tiranitar Mew Origin Kalau Enggak Pake Si Zamazenta Untuk Nahan Di Depan Untuk Yang Nemenin Shiny Mega Gardevoir Zajian Oke Itu Dulu Aku Cukupin Video Sampai Sini Kalau Kalian Suka Dengan Video Klik Like Share Kalau Kalian Suka Dengan Game Video Jangan Lupa Subscribe Thanks For Watching See you next Video Salam Amas Gaming Bye